Halo Youtube, kembali lagi dengan saya Topik Konsardi Baiklah di video kali ini saya bakal bagi cerita tentang dokter otopedi yang abal-abal Ini di provinsi saya Saya waktu itu ngalamin patah tulang, tulang paha, femur Nah, saya udah urut kampung Waktu itu memang pribadi saya dan keluarga pengen urut kampung Harus tetapi urut kampung gak sembuh Dua bulan setengah saya urut kampung gak sembuh Akhirnya keluarga rembuk-rembuk-rembuk dan cari informasi, yaudah operasi aja katanya Nah, saat saya ingin operasi dan tekad saya udah bulat, yaudah operasi aja Saya urut gak sembuh, berarti jalan saya operasi gitu kan Saya datang ke rumah sakit di provinsi saya Rumah sakit umum di provinsi saya Dan saya temuin dokternya Waktu itu saya temuin dokternya Dok, saya mau operasi katanya Wah, kamu udah lama ya katanya Ya udah lama, dua bulan setengah dok katanya Udah dibawa urut kampung juga ya Iya dok katanya Wah, gak bisa lagi nih katanya Waduh Waktu dengar kata-kata gak bisa lagi Itu langsung down Kalau kayak gini katanya harus dipotong tulangnya Maksimal 5 cm Minimal 3 cm Waduh, tambah down lagi nih Dengar kayak gitu kan Karena apa? Di dalam dunia kedokteran Kata-kata dokter itu merupakan obat juga Penyemangat dari pasiennya Nah Kita harus tahu dokternya bisa memberi semangat pada kita atau tidak Dan pada saat itu saya merasa dokter ini gak bisa Gak cocok sama saya Dan gak sesuai dengan pribadi saya Saya tanya lagi Dok Ini kan saya udah Urut Apa memang gak bisa dok Di operasi Apa kendalanya dok Dia bilang lagi kayak gini Kamu udah di urut katanya kan Ini udah sembuh katanya kan Kalau kamu Tahan 1 bulan lagi Kamu bisa jalan katanya Tapi kamu Pincan katanya Wah tambah down lagi kan Tambah banyak aja pikiran saya kan Nah akhirnya saya tanya lagi banyak lagi katanya Tapi kalau kamu mau operasi katanya kan Bisa sama saya katanya Kita operasi katanya Tapi tulang dipotong katanya kan 3 cm minimal katanya Kalau kamu mau katanya Kalau gak yaudah pikir lagi katanya Saya tanya lagi ke dokter itu Dokter kan Gak bisa ditarik dokter kan Saya juga pernah Punya pacar gitu kan Temen dekat Yang dokter Kedokteran Dan dia udah Masih masukkan Ada beberapa orang Temen yang kedokteran Dia masih masukkan katanya Bisa katanya Tapi nanti ditarik lagi Tulangnya dibersihin katanya Dibersihin Tulangnya baru dilepas Ditarik katanya Walaupun udah lama Tetap bisa katanya Dan saya tanya kayak gitu Bisa gak dok katanya saya Dibersihin tulangnya Ditarik dok katanya Dia jawab lagi Gak bisa katanya Nanti sarap kamu putus katanya Kalau tulang kamu ditarik katanya Aduh Tapi gak masuk juga di otak saya Kenapa Saya udah pernah ngalamin Kondisi tulang saya udah sembuh Kaki saya udah mulai membaik Dan itu dilepas lagi sama tukang urut Dan sarapnya gak putus Aduh gak masuknya sama dokter ini Ada pikiran dari saya lagi Dokter ini serius gak dia ngomong kayak gini Ini bener-bener gak Dan waktu itu saya kepikiran Dan banyak pikiran saya Kata dokter itu Kata dokter itu Yaudah katanya Kamu kan udah ngambil risiko Urut katanya Itu risiko yang gak mau alami katanya Kalau kamu mau operasi sama saya Yaudah nanti dipotong Kalau gak mau Yaudah pulang dulu Pikir dulu sama keluarga katanya Yaudah dok Saya jawab Saya jawab Yaudah dok Saya pulang dulu Dan saya mau Musawarah dulu sama keluarga saya dok Yaudah Saya pulang Dan itu Saya anggap dokter itu Udah dokter yang Gak profesional Karena dia gak bisa ngasih masukan Setahu saya dokter itu Bisa ngasih masukan Kalau disini gak bisa kayak gini Mungkin bisa kamu rujuk ke sana Ke sana Ke rumah sakit itu bisa kok Kalau kayak gini Dengan risiko kayak gini Kayak gini Kayak gini Itu dokter yang bisa Ngasih masukan Dan dokter yang baik Dan ini adalah dokter apa-apa Dan saudara saya pun banyak ngomong Wah itu dokternya Katanya dokter nyogo Nah itu Luar biasa lah Pokoknya pengalaman itu Buat teman-teman Jangan pernah percaya Jangan satu dokter Pastiin dulu Nah saya pulang ke rumah Musawarah lah dengan keluarga Dan sebagainya Dan keluarga ibu saya pun udah setuju Yaudah pik Kalau memang kayak gitu katanya kan Jalannya Yaudah operasi aja Kalau memang bakal kamu Bakal pincang katanya kan Jangan terima aja Berarti itu jalan kamu katanya Berarti itu jalan hidup aku katanya Dan saya masih berpikir panjang Dan saya gak mau lakuin itu langsung Dan gegabah Akhirnya saya hubungin teman di Padang Ada Ngubungin saudara di Jakarta Dan Ngubungin Juga rumah sakit di Palembang Di Padang akhirnya bisa teman Ngubungin rumah sakit Oh Panasuri di Padang Rumah sakit bedah Akhirnya bisa katanya Yaudah bawa ke Padang Tapi di Padang mikir lagi Gak ada saudara di Padang Dan Susah juga kan Jauh-jauh temannya Akhirnya Ngubungin Palembang Di Palembang bisa Yaudah bawa sini Kata orang Palembang Rumah sakit cari tas Palembang Akhirnya saya memilih Untuk berangkat ke Palembang Berangkat ke Palembang Hari Jumat Sampai hari Subuh Minggu Dan saya operasi Datang ke rumah sakit Langsung dilayani dengan baik Di rumah sakit itu Dan saya Nyampe subuh Habis maghrib Hari Minggu itu Dokternya nyampe Dan melihat kaki saya Lihat kaki saya Ditariknya Wah ini udah mendek Katakan Tapi gak apa-apa lah Bisa Wah waktu denger Dokternya ngomong bisa Aduh langsung Senang hati saya kan Semangat baru ada Dan itu adalah obat Yang demikian lah saya katakan Kata-kata dokter itu adalah obat Penyemangat Untuk pasiennya Ya kayak gitu Wah ini bisa Berarti dia udah berikan semangat Untuk kita Dan saat itu timbul semangat baru Bagi saya Dan saya makin berani untuk operasi Akhirnya saya ngelakuin operasi Besoknya Hari Seninnya Jam 11 siang Selesai Jam 1 Jam 1 siang Dan disitu di rumah sakit itu Saya akui Pelayanannya sangat bagus Waktu saya antri Di ruang operasi Itu kita lakuin doa dulu Doa dulu Karena saya muslim Ada ustadznya Lakuin doa Doa sama-sama Udah itu saya antri Masih ngobrol sama dokter-dokternya Dan dokter-dokternya ramah Baik Saya selesai operasi jam 1 Itu waktu keluar ruangan Itu menggigil Karena di ruangan operasi itu Sangat dingin Jadi ruangan disana sangat dingin Akhirnya saya operasi Bius total waktu itu Dan saya Masuk ruangan lagi Jam Setengah 2 Udah di ruangan Dan itu belum terasa sakitnya Karena bias masih ada Terasa sakit itu jam 10 malam Waktu jam 10 malam Waktu mau tidur Wah itu biasnya udah mulai habis Kesenggol aja udah rasa Mau pecah Kepala Nahan Rasa sakit Dan akhirnya Saya disitu di seminggu Saya boleh terapi Belajar terapi Terapi gerakin kakinya Ditekuk Dan belum bisa nekuk Banyak Dan Berdiri Waktu seminggu berdiri Dan saya pinsan Untung masih sempat pikiran Dan saya bisa Ngendalin diri Jadi saya pinsannya Masih di kasur Dan gak bisa berdiri Karena kekurangan darah Ternyata ya Waktu itu HB saya Waktu sebelum operasi 15 Nah dan setelah operasi itu 12 Tapi waktu Waktu dirawat di ruangan Mengalami banyak pendarahan Kisar 1 kantong setengah Darah keluar Waktu di ruangan Setelah operasi Dan akhirnya turun 8,5 Jadi saya perlu darah 4 kantong aslinya Tapi ditambah 2 kantong 2 kantong ditambah Akhirnya saya bisa berdiri 2 minggu saya di rumah sakit Akhirnya 16 hari Udah itu Saya boleh pulang Dan ketentuan Katanya rawak jalan Dengan hati-hati Dan kontrol bulan pertama Bulan ketiga Dan bulan kelima Saya kontrol Dan setelah itu Saya Udah Rawak di rumah Dan mulai membaik Membaik Kontrol bulan pertama Saya udah boleh ditapakin Kontrol bulan ketiga Saya udah boleh lepas tongkat 1 Dan Yang kontrol ketiganya Belum Ini bulan 1 nanti 2019 Akhir bulan 1 Saya kontrol ketiga Dan Alhamdulillah semuanya Berjalan dengan baik Dan membaik Dan disini saya Mempunyai pesan Buat teman-teman Yang dari tadi Saya katakan Dari tadi saya katakan Yaitu dokter abal-abal Nah Sebelum teman-teman Melakukan operasi Sebelum teman-teman Mengambil tindakan Untuk dunia medis Di bidang medis Sebaiknya teman-teman Mencari informasi terlebih dahulu Yang mana yang terbaik Yang mana yang Kurang baik Karena dari pengalaman saya Jika saya melakukan Langsung percaya Dengan satu dokter Maka Saya akan dipotong tulangnya Tulang saya akan dipotong Sebanyak 3 cm Waktu itu Tapi saya mencari informasi Terlebih dahulu Ke lain-lain-lain Untuk memastikan Apakah benar demikian Apakah salah demikian Mengapa bisa demikian Apakah bisa ada jalan keluarnya Jadi saya cari informasi dahulu Dan jangan percaya Hanya satu dokter Pastikan ke rumah sakit yang lain Ke dokter yang lain Untuk memastikan kebenarannya Jika memang sama Yaudah Gak apa-apa lakuin Tapi jika berbeda Pilihlah yang terbaik Itu saran buat teman-teman Dan juga Jangan takut Untuk operasi patah tulang Karena Disitu memang Kondisi tulang kita Memang dijaga Walaupun disitu memang Kita melakuin 2 kali operasi Itu risiko Kalau masih Makai pen ya Kalau operasi Itu risikonya Jadi kita melakuin Operasi 2 kali Tapi Ya Alhamdulillah membaiklah Saya buktinya Saya membaik Dan saya bisa Berjalan saat ini Walaupun belum jauh Jalan saya Dan saya membaik Kaki saya Alhamdulillah Sama panjang Sama panjang Dan Buat teman-teman Hilangin masa takut Untuk operasi Hilangin masa takut Masang pen Itu Saran saya Dan untuk dokter Labal-Abal Jauhin Dan cari dokter Yang lebih pasti Dengan ketentuan-ketentuan Yang berlaku Dan pasti Dan benar Oke Salam Dan jika video ini Bermanfaat Boleh bagikan Ke teman-teman yang lainnya Dan Share Dan like Dan Selamat menikmati Selamat menikmati